Давайте не будем томить и перейдем к ингредиентам Коасли она как-то 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 Но здесь, для меня, я пока на платформе руси Дима они начинают пост видео-пространство Коасли она как-то как-то мы видим И тем временем, как-то из-за инка старт Но я думаю, что-то есть несколько видео Я думаю, что-то есть видео Мы спил все, как-то все normal, cuma mereka bener-bener kaya kaku banget, jadi mereka bikin itu kayak vlog, bikin makanan resep segala macam, tapi mereka seperti ditatar gitu loh guys, jadi seperti ada skrip banget dan mereka tuh tegang gitu loh guys dan yang paling tegang yang keliatan banget pastinya Christina karena Christina yang sering juga kasih kode-kode itu biasa memang Christina gitu Christina mukanya tegang banget dan di platform Rusia ini mereka aktif banget, tapi terakhir mereka upload itu tuh udah 4 bulan lalu jadi udah 4 bulan juga mereka gak upload jadi kayak dimana-mana kok mereka berhenti upload gitu ya guys, jadi aneh banget, mungkin punya kesibukan lain atau apa, tapi yang mungkin masih uploadnya itu sering lebih ke Christy Star ya guys, jadi Christy Star memang dia lebih sering upload di akun keduanya bahkan hampir tiap hari gitu guys, nah ngomong-ngomong soal Christy Star Christy Star itu nge-upload di akun TikTok dan bikin orang bertanya-tanya sama uploadan dia, karena yang pertama uploadan dia bebas itu banyak orang yang udah bertanya-tanya, tapi aku kasih bukti juga kalau video itu ada Inka Star ya guys, karena Inka Star juga nge-post video di tempat yang sama terus juga menurut aku ya mereka memang lagi bersama-sama gitu loh guys, nah disini si Christy Star itu atau Christina dia itu kayak nge-post video dimana dia itu kayak makan permen permennya itu bentuknya peti nah banyak yang menyambung-nyambungi atau cocok logi bilang kalau misalkan peti itu tandanya dia kasih kode kalau dia akan meninggal atau siapa yang akan meninggal gitu guys, tapi menurut aku dia itu memang lagi samain aja sama lagu dari Wednesday itu yaudah dia pake yang serem-serem ya, dia ada permen peti ya dia pake itu cuman seperti itu aja sih menurut aku nah terus disini juga aku yang pengen aku bahas itu adalah video panjangnya nah disini mereka itu lagi mau bikin Ravailo gitu ya guys dan mereka pake bahasa Rusia ini disini aku liat Inka Star itu lebih aktif dan mungkin Christina itu memang tipenya tuh diem banget saking diemnya dan mukanya tuh datar itu tuh banyak orang mikir dia itu tertekan tapi kalau disini memang agak-agak tertekan sih guys dan tapi akhirnya disini Christina akhirnya ngomong dong guys jadi dari kemarin kalian yang bingung kok Inka Star gak pernah ngomong-ngomong kok Christina apalagi gak pernah ngomong disini Christina ngomong dan Christina itu suaranya lucu banget bener-bener kayak anak kecil bener-bener kayak imut banget gitu guys tapi disini mereka itu kayak agak-agak kaku agak-agak kayak scripted banget gitu guys jadi dia itu kayak gak biasa buat ngomong sepanjang itu kali ya guys dan seringkali kalau kalian liat ya guys di video ini Inka Star seringkali menatap Christina untuk kayak memastikan Christina itu baik-baik saja dan abis video ini tuh kayak kita gak terlalu bisa liat terlalu banyak ya guys soalnya dia itu kayak gak terlalu keliatan mukanya jadi itu dia bener-bener potong segini dia kasih gimana cara membuat si makanan tersebut jadi gak keliatan ekspresinya iya cuman badannya aja gitu loh guys jadi gak terlalu bisa kita liat apa yang aneh dari situ nah banyak kan di video biasa mereka itu kasih kode tapi disini mereka lebih kayak iya cuman melakukan hal normal pada umumnya gitu guys makanya banyak yang curiga kenapa kalau misalkan di platform Rusia mereka itu seperti apa adanya aja apalagi waktu itu ada komen yang bilang kalau mereka itu di Rusia sering kok jalan-jalan sering banget ketemu fans juga jadi gak kenapa-napa apakah sebenarnya targetnya mereka untuk kasih kode-kode tersebut adalah untuk international target gitu tapi aku juga gak tau ya guys sebenarnya mereka kasih kode-kode atau itu tuh gak disengaja gitu loh guys nah kalau kalian ingat ya guys kalau Mimik Livi atau Christina di akunnya yang pertama dia itu pernah nge-post inkastar itu hidungnya kayak ada sesuatu dan banyak yang bilang kalau hidungnya inkastar itu habis dioperasi nah kalau kalian lihat di bagian sini terlihat banget memang hidungnya inkastar itu agak berbeda dari yang dulu gitu loh guys jadi memang dia operasi plastik gitu loh guys menurut aku bukannya dia kayak butuh pertolongan di videonya yang ada putih-putih terus ininya lebam-lebam mungkin karena di operasi hidungnya terus ngaruh ke bagian sininya juga jadi lebam gitu loh guys aku kasih kalian video yang kedua sebenarnya masih ada video lagi tapi supaya satu-satu dulu dan gak terlalu pusing gak terlalu ngejelimet jadi aku kasih satu-satu aja ya guys kali ini mereka itu membuat donat setiap kayak dia mau ke video yang kayak next video gitu muka Christina tuh dari kayak seneng terus langsung kayak back to the normal standard face-nya dia gitu loh guys kayak berubah cepet banget gak sih mukanya dari seneng ke gak seneng gitu guys dan Christina itu tuh padahal kalau dia ngomong tuh terlihat dia itu santai banget dia imut banget bener-bener kayak enak banget gitu loh aku ngeliat si Christina ini ngomong tapi mungkin dia itu selama ini terlihat tertekan memang tipenya kaku gitu loh guys atau memang sebenarnya memang bener-bener tertekan atau sebenarnya kontennya atau sebenarnya kontennya dia itu banyak kan skrip jadi membuat dia tuh kayak agak tegang gitu loh guys dan lagi-lagi disini ada yang bikin aku salvok itu adalah Inkastar masih pake perban di video ini 4 bulan yang lalu ya guys jadi sering banget memang akhir-akhir ini Inkastar itu terlihat tuh kayak pake perban yang akhir-akhir waktu itu ya guys seolah-olah juga dia pingin kasih liat ke orang banget kalau dia itu ada sesuatu gitu loh di tangannya dia dan ternyata guys tanggal 15 Desember ya guys Inka akhirnya post video persis sama seperti adiknya di salju dengan lagu yang sama dan kayak lagu galau-galau gitu kalau kalian bisa liat inilah video Christina dan video Inkastar jadi itu udah pasti banget ya kalau guys kalau Inkastar dan Christina itu memang ada di tempat yang sama kalau kita lagi obses sama satu lagu biasa yang deket sama kita kan juga jadi obses sama lagu tersebut ya jadi kayaknya Christina dan Inkastar memang ada di tempat yang sama gitu loh guys jadi gak ada lagi yang bilang kalau pas lagi si Christina ngepost gak ada Inkastar Inkastar kemana? segala macem jalan-jalan dia doang yang bebas sepertinya sih sepertinya udah bukan kayak gitu lagi guys awalnya juga aku berpikir kemana ya Inkastar? kenapa ya Christina itu gak sama Inkastar lagi tapi menurut aku dia itu masih bareng-bareng apapun yang terjadi sama mereka gitu guys dan terus guys disini juga ada video seolah-olah tuh banyak yang bilang Christina pernah kasih liat foto cowok nah tapi kalau menurut aku itu kan banyak aja ya guys orang yang sering kayak gitu dan mungkin sah-sah aja gitu kalau Christina punya cowok punya best friend punya temen punya adik itu mungkin-mungkin aja jadi belum tentu foto cowok tersebut adalah penculik dari Inkastar dan Christina gitu guys tapi yang menurut aku harus ditelah lebih lagi tuh video-video panjangnya mereka apakah video panjang itu akan membuktikan mereka baik-baik saja atau tidak baik-baik saja gitu guys dan kalau dari kemarin kita udah menduga kalau akun Roman ini apakah dia adalah penjolik Inkastar atau gimana tapi itu semua masih dugaan ya guys nah disini banyak juga followers aku yang ngetag aku katanya Roman itu punya akun kedua yang mana memfollow Inkastar dan Mimik Livi juga tapi yang aneh di akun kedua ini di bagian bionya ada tulisan Inkastar baik-baik saja pertanyaannya kenapa gak dia dia tulis bio-nya itu di akun yang pertama yang mana kalau mau klarifikasi harusnya di akun pertama aja yang lebih banyak followers ya kan guys tapi apakah ini bener-bener akun keduanya Roman atau bukan gitu guys ditambah kenapa ya Inkastar dan Mimik Livi sendiri tidak pernah ada omongan terkait kasus ini karena aku yakin mereka tahu kok banyak yang komen ke mereka are you okay dan segala macemnya dan pasti mereka ngerti itulah jawaban yang masih kita tunggu-tunggu sampai sekarang guys jadi banyak hal yang agak di clear-in gitu ya guys kemungkinan disini kalau kalian mau aku lanjut lagi video barunya kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis sebelumnya aku minta maaf apabila aku udah salah kata salah pengucapan salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian aku minta maaf sebesar-besarnya so sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati